Setelah sekian lama tidak update, modus magisk ini semakin lengkap dan OP. Bang Ojan juga tidak menyangka sekali. Modus magisk yang lama berhenti projectnya, sekarang sudah update dan memberi banyak fitur keren untuk optimasi api kita. Padahal dulu modus magisk ini hanya se-hybrid AI fiturnya. Tapi sekarang cukup satu modus magisk ini bisa optimasi semua sistem yang ada di api kita. Oh iya, dulunya modus magisk ini sejenis modus magisk. Kalau tidak salah 2 tahun kemarin. Tapi sekarang sudah bermutasi menjadi aplikasi. Jadi kita namakan modus magisk FDI. Jadi biar lebih mudah menyebutnya. Kalau kamu nanya, modus magisk terlengkap dan paling efek ke hp yang sudah di root. Mungkin mbak Ojan akan bilang FDI. Sebenarnya modus magisk ini sudah tidak main-main. Mbak Ojan sudah lama sekali tidak memakai modus magisk FDI. Kalau tidak salah sekitar 6 bulan yang lalu. Pas kemarin dikasih tahu sama subscriber kalau fitur FDI sudah seabrek. Mbak Ojan langsung mencari aplikasinya. Nah yang lebih kerennya lagi, di update FDI yang sekarang. Itu benar-benar dinaikkan lagi fitur kinerjanya. Terus modus magisk ini sudah mendukung OS sampai ke Android 13. Tapi aplikasi FDI tetap memfokuskan fiturnya untuk HP kentang. Soalnya di sini ada pilihan mode khusus HP high-end dan khusus HP low-end. Jadi kalian pilih saja sesuai spesifikasi HP kalian. Tapi tenang saja, nanti mbak Ojan akan tunjukkan fungsi dari beberapa fitur FDI dan cara settingnya. Kalian boleh setup manual sesuai settingan kalian. Atau mungkin copy dari settingan punya mbak Ojan juga boleh. Sebelum memasang modus magisk FDI, kalian harus kosongin dulu semua modus magisk yang kalian pasang. Soalnya bisa kejadian bentrok atau mungkin beberapa kode itu bisa keras sama fitur FDI. Saran mbak Ojan, kalian hapus beberapa modus magisk gaming yang mungkin punya fitur yang sama. Tapi kalau bisa untuk busi box, itu tidak masalah atau mungkin unlock fps. Kalian bisa download aplikasi FDI di kolom deskripsi. Link nya sudah bawa Ojan dan siapkan. Tinggal kalian unggas AE. Dan di situs resmi FDI nya juga sudah ditunjukkan fitur utama yang sudah ditambahkan. Kalian bisa mengintip sedikit biar lebih mudeng. Tapi awas binti tadi. FDI ini resmi aplikasi ya. Jadi kalian tidak perlu memasang modus magisk FDI atau modus magisk tambahan. Jadi kalian cukup pasang aplikasi seperti kalian memasang aplikasi pada umumnya. Oke, kalau misalkan kalian sudah pasang aplikasi nya dan sudah dibuka. Tampilannya seperti ini. Sekarang giliran bang Ojan untuk menjelaskan fitur nya dan sekalian kita setting. Nah untuk fitur pertama yang harus kalian aktifkan adalah di bagian mode. Dan di sini untuk mode nya dibagi menjadi 3. yaitu power save, auto dan performance. Kalau misalkan yang auto itu masuknya ke balance ya. Jadi di saat kita bermain game. Itu akan aktif mode performance. Tapi kalau misalkan kita tidak bermain game. Itu aktifnya mode balance. Dan untuk mode auto disini ada advanced mode. Jadi lebih tinggi dibanding balance. Jadi agak lebih anget. Nah kalian pilih dari ketiga mode ini. Yang sesuai sama yang kalian butuhin. Dan untuk fitur di bawahnya. Itu ada extra AI setting. Itu harus kalian aktifkan. Nah di sini ada dua yang harus di aktifkan. Jadi cukup kalian centang aja. Keduanya. Yang atas dan yang bawah. Kalau misalkan untuk yang ke bawahnya. Itu boleh kalian skip. Dan yang warna biru. Itu adalah screen on dan screen off. Jadi di saat layar mati. Itu berapa detik. Dan di saat layar nyala lagi. Itu berapa detik. Kalian bisa setting. Atau mungkin mau di skip juga. Gak apa-apa. Nah sekarang ke build prop tweak. Nah kalau misalkan yang atas. Itu adalah tweak bawaan dari FD nya. Terus yang kedua. Itu biar internet lebih ngebut. Dan yang ketiga. Itu GPU nya lebih ngebut. Nah ketiga fitur ini. Dikhususkan buat HP kentang. Atau HP yang RAM nya di bawah 2GB. Oke nyanyut. Sekarang kita bahas tentang analisa aplikasi. Jadi analisa aplikasi ini adalah mode per aplikasi. Tadi kan Pak Wojak udah bahas tentang mode. Yaitu power save, auto dan performance. Jadi mode itu bisa kalian terapin di setiap aplikasi. Nah kalau misalkan kalian geser ke kiri. Itu masuknya ke mode performance. Dan digeser ke kanan. Itu masuknya ke mode power save. Kalian bisa lihat icon nya itu yang ada di sebelah kanan. Kalau misalkan icon nya petir. Berarti aplikasi nya itu berjalan di mode performance. Tapi kalau misalkan icon nya itu icon baterai. Berarti aplikasi nya itu berjalan di mode baterai. Nah mungkin fitur ini bagus banget. Buat yang sayang banget sama penggunaan baterai. Nah kalian atur aja semuanya. Kemudian kalian tekan aja OK. Sekarang kita bahas tentang fitur 4DOS. Atau pembatasan baterai di setiap aplikasi Zoom. Jadi fitur ini kalau misalkan kita aktifin. Dan kita udah lama gak pakai aplikasinya. Itu bakalan ditutup atau di close dari background. Nah fungsi dari fitur ini. Jadi biar penggunaan baterai di hape Android kalian itu gak terlalu boros. Jadi coba kalian aktifin aja udah kelar. Terus untuk fitur yang di bawahnya. Disini ada ekstra optimasi atau optimasi ekstra. Nah jadi fitur ini bakalan ngebengkakin memori internal kalian. Dan untuk mengaktifin fitur ini bener-bener lama banget. Ya kalau misalkan kalian paham jenis kompel ART atau Android Runtime. Dan JIT atau Just In Time. Mungkin kalian bakalan paham fitur ini. Jadi lama atau enggaknya itu tergantung seberapa banyak aplikasi yang ada di hape Android kalian. Soalnya jenis kompel yang ada di hape kalian yang berjenis ART. Itu bakalan dirubah menjadi JIT atau Just In Time. Nah kalau misalkan sudah selesai. Sekarang tekan aja kembali dan tekan lagi kembali. Sekarang kita bahas downscale. Ya mungkin ini enggak perlu Bang Ojan jelasin panjang lebar ya. Kalian juga pasti paham. Jadi kalian tinggal setting aja sesuai resolusi yang kalian pengen. Ya contohnya 540p atau mungkin 720p atau 1080p. Jadi ya tinggal kalian aktifin aja. Udah kelar yung. Next sekarang kita bahas disable thermal atau thermal killer. Nah disini ada tombol enable. Kita aktifin aja. Jadi thermal killer ini adalah matiin batasan suhu di angka tertentu. Nah angkanya itu ada di bagian bawah. Jadi semakin tinggi angkanya itu semakin bagus buat fps. Tapi hape nya itu semakin panas. Jadi kalian bisa sesuaikan sesuai sama kepekaan tangan kalian. Next sekarang kita bahas penghematan baterai atau kesehatan baterai. Ini pernah Bang Ojan bahas di video sebelumnya yaitu shortcut baterai yung. Nah disini kalian atur aja angka persentase baterai yang ingin di cut. Saran Bang Ojan yang paling bagus di cut itu di angka 95 sampai ke 99. Jadi jangan sampai di set ke angka 100. Nah untuk di bawahnya itu boleh ya kalian aktifin atau boleh kalian skip juga. Next sekarang kita bahas fitur yang ada di bawahnya. Disini adalah fitur cleaner. Kalau misalkan kalian pemain game atau bermain game-game berat. Yang punya datanya itu gede seperti Genshin atau mungkin Babaji. Atau up-up yang gak tau si up-up berapa datanya. Disaranin sih kalian gak mengaktifin fitur ini. Soalnya kalau misalkan kalian mengaktifin fitur ini. Bakalan lambat pas pertama kali buka. Tapi kalau misalkan untuk sosial media atau mungkin untuk harian. Ini bener-bener disaranin. Jadi kagak disaranin cuma buat gamer saja. Dan untuk fitur yang di bawahnya adalah frame rate. Ya kebetulan disini gak mendukung HP Bang Ojan. Soalnya HP Bang Ojan itu cuma mentok 60 harus. Kalau misalkan HP kalian sampai ke 120 mungkin fitur ini bisa kalian aktifin. Oke jadi segitu aja. Settingan FDE yang paling sempurna dan ini udah mencakup ke semua fitur. Bang boleh diaktifin semua apa enggak? Ya itu sesuai selera. Intinya sih settingan Bang Ojan sesuai yang ada di video. Nah kalau misalkan kalian punya settingan sendiri. Dan sudah kalian tes FPS nya itu bisa stabil dan bisa merubah hidup kalian. Kalian bisa share aja di kolom komentar. Ya siapa tahu bisa jadi patokan buat user lain yang masih kebingungan cara settingnya. Daripada nyasarkan. Mendingan lihat yang udah jadi. Oke jadi segitu aja review Bang Ojan tentang aplikasi FDEI yang terbaru dan paling terbaru. Kalau misalkan kalian punya modul magisk ataupun aplikasi atau segalanya yang bisa direview atau yang. Eh pokoknya nama kalian kirimkan aja lewat gmail. Ya siapa tahu bisa Bang Ojan perawanin. Oke Bang Ojan harus pamit soalnya jangan ibap. Sampai ketemu di video selanjutnya jom. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.